Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan. Jangan ngomong stres-stres dulu deh gue juga ikutan stres. Stres, gue ada obatnya. Uh, apaan sih nih orang? Masih muda dan gue udah krokos. Aduh, uh, 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 uh. Eh, breksek. Bodi udah kayak bodoh. Lagunya sok kecakepan. Hei, hei. Baik-baik lu ngomong. Itu bini gue. Sekali lagi lu menggila bini gue. Gua runtok gini-gini lu. Wah, udah bener saya ketinggalan, Mas. Saya pulang dulu deh ambil duit, tak baik lagi. Kalau begitu tinggal aja jaketnya buat jaminan. Yang bener aja, Mas. Ini jaket harganya 400 ribu. Yaudah, kalau begitu kita serahkan saja sama polisi. Alah, masa pesanan gini pakai bapak-bapak polisi segala? Jangan banyak bicara, Pak. Kalau begitu kita serahkan sama polisi. Kalau bapak tidak mau, serahkan jaketnya. Lihat tengah bubur yang jualan di depan sini nggak, Pak? Eh, yang di situ? Ya. Wah, udah pulang, Tuan. Kalau besok ke sini jangan berapa, Pak? Siapa, Tuan? Saya apa tukang bubur ayam? Ya, tukang bubur ayam, Pak. Ya, nggak mesti sih. Kadang-kadang di sini. Kadang-kadang di Monas. Loh, mau ke mana lagi? Mer, gue pergi dulu, Mer. Ambil jaket. Kamu nggak sarapan dulu? Percuma dong, gue jogging sebagian. Kalau perut langsung di sama sarapan. Eh, Jim, Jim. Aduh, 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 aduh. Loh, kamu kenapa? Kayak di film kartu saja dipanggil pakai jantung segala. Hah? Apaan sih, Mer? Aduh. Nah, di sini ditulis rekreasi perlu untuk mengurangi stres. Oh, rupanya si Rustam abis baca begituan. Waktu jogging dia juga ngomongnya begitu sama gue. Berarti dia sadar dong ya. Yuk, Jim, kapan-kapan kita rekreasi, piknik kemana gitu, Jim. Ah, nonsense, Mer. Buktinya waktu kita ke Dovan pulangnya pada stres. Ah, yang salah bukan rekreasinya. Tapi kamu sama Sion yang nggak benar. Aduh, rekreasi itu ngurangi diisi dompet, Mer. Kalau diisi dompet kurang, stres nambah. Huh, dasar pelit. Untuk rekreasi aja hitungan amat. Kalau taruhan bola, malah naikat. Taruhan kan ada kemungkinan menang. Tapi kalau rekreasi, pasti kebobolan. Pagi, Jim. Pagi juga. Ngapain lo pagi-pagi udah pada rame? Berapa banyak duit lo abis bakal rekreasi sama temen-temen lo kemarin? Ya, dibanding sama keasikan gue sih. Pengeluaran gue nggak seberapa. Asiknya di mana sih? Ada apa sih, Bil? Sorry, Jim. Gue takut ikut pingin sama Meri. Soalnya gue mau ngomongin rahasia laki-laki. Kalau sampai si Meri ngadu sama bini gue, bisa ha habis gue. Jim, gue titip podakan gue si Feli. Tapi jangan pancam-macam. Dia soalnya suka kompakan sama bini gue. Gue rekreasi sama cuci mata, Jim. Wah, yang bener, Bil? Gue rekreasi di pantai. Mana ceweknya bejibun. Bodinya pada kayak gitar. Wah, gue jadi kepengen nih. Cobain deh, Jim. Lo pasti ketagihan. Mer, Mer. Meri. Apaan? Info Habil bagus juga, Mer. Info apaan? Rekreasi di pantai bisa kenyang liatnya cewek. Wah, mikirnya jangan minor dong. Gue udah tau dari kemarin-kemarin, kalau Habil sama temen-temennya rekreasi ke pantai. Ya, tapi ini bukan soal cewek. Tadi Habil bilang barusan, rekreasi pantai ngeliatin laut bisa ngilangin stres. Tadi kamu bilang apa? Rekreasi berarti ngurangin isi dompet. Isi dompet kurang berarti stres tambah. Loh, itu kan sebelum gue dapet laporan dari saksi mata macam Habil. Bagian kan kalau kita bawa makanan sendiri, biayanya bisa ditekan, Mer. Bawa makanan sendiri? Gue harus belanja dong. Nah, lo enak ngurangin stres. Nah, gue nambah stres. Udah, sekarang batal rekreasi. Loh, kok kamu jadi berdua pendidikan begitu? Tadi kan kamu yang ngajak. Yeay, gue berubah karena lo yang berubah duluan. Dari enggak jadi iya. Nah, sekarang gue punya hak dong. Dari iya jadi enggak. Mbak Meri kok jadi anti banget sama rekreasi? Rekreasi adalah pemborosan. Ngurangin isi dompet, sekaligus nambah stres. Mbak Meri habis kesandung apaan sih? Sampai ngedadak jadi pelit begini. Ih, jangan banyak ngomong. Ini lanjutin, Mbak Wel. Lo pake campur segala sih. Jadi batal deh rekreasinya. Tenang, Mas Jimmy. Nanti Sean bujukin, Mbak Meri. Oke, kalau lo bisa gue kasihin oban. Sekarang gue pergi dulu ngambil jaket gue. Harus bisa. Yon? Ya, Mbak? Tadi Jimmy bilang ke kamu enggak kalau dia mau kemana? Katanya sih mau nyamperin temennya, mau ambil jaket. Loh, tadi pagi kan dia udah pergi ngambil jaket. Iya, nggak ketemu. Makanya mau datangin lagi. Mbak Meri, tadi saya ketemu sama Mas Jimmy di depan. Kayaknya ada yang lagi dipikirin deh. Bukannya mikir, tapi kesel. Habis Mbak Meri-Bera mau rekreasi. Begitu Mas Jimmy mau, Mbak Merinya oga. Ya, suka-suka gue dong, Yon. Kalau dia bilang enggak, enggak aja. Masa sama Mesua nggak kompakan, Mbak Mer? Gimana mau kompakan? Dia lebih dengerin omongan temennya daripada istrinya. Itu yang namanya kompakan. Brengsek! Itu yang gue bilang brengsek. Baru aja gue pinjamin jaket. Eh, dia cabut luar negeri. Loh, kamu bilang temen kamu lagi masuk angin. Kok ke luar negeri? Emangnya ada larangan orang masuk angin ke luar negeri? Hah? Mbak Meri, kayaknya Mas Jimmy stress berat deh. Udah aja kita piknik. Kita bareng. Saya juga pengen. Oke, Mbak pertimbangkan. Begitu loh Mbak Meri. Eh, lapor deh sana. Lapor sama Jimmy. Sampai ngelapor, Mbak. Korang siun udah kebelet mau kamar mandi. Halo, cipu alu. Mas Jimmy, Mas Jimmy, Mas Jimmy. Udah! 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 Mas Jimmy jangan marah dulu. Justru Mas Jimmy musti bayar Sion. Sion berhasil bujok Mbak Meri. Oh, lo berhasil ngebujok Meri buat rekreasi hari minggu besok. Sion berhasil ngebujok Mbak Meri untuk mempertimbangkannya Mas. Udah! Sion, Sion. Yang namanya pertimbangan bisa jadi sebatal. Meri. Ayo pulang. Gimana sih? Lagi kasihan ngobrol ya Mbak Meri. Gimana urusannya Mer? Jadi. Gue sih mau pergi. Tapi pakai syarat. Syaratnya apa? Bubur merah, bubur putih, apa kemenyan? Oh, syarat gue bukan syarat dukun. Gue mau pergi. Tapi syaratnya, sampai hari minggu gue nggak mau kerja di dapur. Gue mau jadi nyonya besar. Setuju! Emangnya kamu bisa kerja di dapur? Masa gue minta cuti untuk masak cuma demi mau rekreasi? Kenapa mesti masak? Beli aja. Mas Jimmy, kalau mikirnya kelamaan, Mbak Meri batalin lo. Hmm, iya deh. Tapi janji, untuk rekreasi makanannya kamu yang masak. Hmm, itu gampang diatur. Mbak Meri, yo. Saya pulang duluan ya. Oke deh, sampai ntar ya. Yuk, Merah. Yo, dadah. Lu kira bisa ngatur preman? Loh, bukannya preman udah pada ditangkep-tangkepin. Yang ditangkep emang banyak. Yang lolos juga banyak. Untuk sementara, mereka pasti pindah operasi ke tempat yang kagak dicurigai. Hahaha, itu si kecil Hen. Di mana-mana, setiap persoalan pasti jalan keluarnya. Nah, gue mau coba dulu lah. Mer, udah siap belum? Udah Tuan, suruh Sion bawa. Apa-apaan sih? Pakaian kayak okean begitu mau ngajak rekreasi. Nggak malah. Ini demi keamanan, Mer. Kalau kita pakaian begini, mereka kira kita teman mereka. Dan kita nggak bakal diganggu. Sorry, kalau begini gue nggak mau bareng kalian. Wah, Mas Jimmy. Jadi batal deh. Kenapa mesti batal? Nggak nyesel nih. Enggak, gue mau bareng Felis sama Habil aja. Ayo, Bil. Bener juga sih. Oh, kalau lo ikut mereka, gue lapor ke Santit. Ngomong apa soal telepon sama Jimmy? Soal piknik. Woi, Bil. Lo menein ikut gue aja. Nggak apa jadi keamanan cewek. Sorry, Jim. Gue ikutan mereka. Oke, no problem. Yosion, cabut. Yoi. Pura danan lagamu gue ini. Pura danan lagamu gue ini. Pura danan lagamu gue ini. Ya, ayo, ayo. Mas Jimmy, kayaknya Mbak Benny nggak kesini. Pasti dia piknik ke tempat yang lain. Biarkan aja. Kita akan jadi malah bebas merdeka. Oh, kemana sih itu orang? Situ kali. Kalau nggak ketemu, kita kesitu aja. Oh, itu Jimmy. Oh iya. Mana Mas Jimmy? Tuh, tuh, tuh. Ih, dasar mata gendruwo. Gitu ya. Kalau cowok ngelatin cewek, kayak mendalan aja. Gue sih enggak. Bini gue kan udah cakep. Ngapain liat yang lain. Iya? Iya. Alah, deket kita-kita aja belaga alim. Waktu itu cerita sama Mas Jimmy, cerita macem-macem kan? Gue aja yang melaput tega cerita sama Mbak Santi. Iya, dek, gue nyerah. Dek, sorry banget. Boleh pinjem bol lagi sebentar? Pinjem bentar. 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 Aduh. 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 Pak Merry, jahat ya. Musuhan sih. Bawa sini. Nih. Aduh. Aduh. Blackjack. Wuh. Kasihan itu anak, ngibrit yang dibersetak. Biarin aja gue udah kasih duit buat uang kaget di pelototin Jimmy. Terima kasih telah menonton